Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Gubernur Sumatera Utara meresmikan Gedung Dakwa Muhammadiyah di Medan dan Gedung Dakwa berlantai 3 tersebut diharapkan dapat menjadi pusat dakwa persyarikatan berkemajuan. Gedung Dakwa Muhammadiyah Sumatera Utara diresmikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Nasir dan Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi dengan melakukan penguntingan pita dan membubuhkan tanda tangan pada prasasti. Gedung cantik berlantai 3 tersebut berada di jantung kota atau persisnya di Jalan Sisinga Mengaraja, Kota Medan. Gedung dengan cat putih dengan logo Muhammadiyah berukuran besar diharapkan akan menjadi pusat dakwa Muhammadiyah di Sumatera Utara. Selanjutnya pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara melalui panitia pembangunan akan melanjutkan pembangunan gedung B atau gedung kedua berlantai 6 yang berada di bagian belakang dari gedung induk. Gedung B dipersiapkan untuk berbagai sarana penting persyarikatan seperti masjid, pusat bisnis, perpustakaan, sampai penginapan. Peresmian gedung dakwa Muhammadiyah Sumatera Utara dihadiri unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, tanpa kula hadir ketua pimpinan pusat Aisyah Siti Nurjana Johantini. Ada pun tokoh nasional yang hadir diantaranya Nasir Bahar anggota DPR RI Komisi 7, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Rahman Syah Sinabarani, dan Rektor Umsu Agus Hany. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Heidar Nasir berterima kasih kepada Edi Ramayadi yang telah mendukung penuh seluruh rangkaian dakwa Muhammadiyah di Sumatera Utara. Harapan Heidar lainnya adalah agar gedung dakwa Muhammadiyah Sumatera Utara ini dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan moral dan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian gedung tersebut dapat menjadi tempat dakwa yang mengedepankan perdamaian, ketenangan, dan pendidikan bagi masyarakat. Kita akan mengajukan pola pikir yang jumur, yang indah yang utuh, beribadah yang baik, melahirkan keselekan, pusat pembinaan akhla, termasuk akhla di masyarakat, sampai pada purusan-purusan Tuhan Allah. Sehingga gedung ini betul-betul gedung yang markas dakwah yang memajukan, mendamaikan, menyatukan, dan membawa usaha mencepdaskan dan mencerahkan masyarakat. Etos dan spirit dakwah itu yang hidup. Nah karena itu ketika masuk dan keluar serta ada di gedung ini itu jangan hanya rutinitas saja. Jangan hanya rutinitas saja. Karena kalau kita rutinitas dalam usaha dakwah pun bisa ketinggalan dari yang baik. Ini kan usaha-usaha dakwah dan menyebarkan benih-benih kebaikan itu jalannya berdasar deret tambah. Tapi persoalan-persoalan di luar, kemudian juga hal-hal yang berusaha bertentangan dengan agama, dengan Pancasila, dengan budaya lorubangsa itu bergeraknya deret ubur lebih cepat dari kita. Nah untuk itu dakwah kalau istilahnya itu stay di mind atau fix mind menggunakan pola pikir yang jumur, yang establish, yang sudah lah apa adanya saja itu akan ketinggalan. Karena problem di luar lebih besar, lebih luas, lebih cepat. Maka harus diubah istilahnya menjadi disruptive mind. Menjadi transport native mind. Atau tajdit mind. Jadi pembaharuan-pembaharuan yang lebih dikedepankan. Maka para pimpinan Muhammadiyah, Aisyah, Ortol itu jadikan ini juga tempat belajar, tempat membaca, tempat berdiskusi, mendiskusikan umat, mendiskusikan masyarakat, mendiskusikan bangsa. Politik ya, tapi jangan kemudian mengalahkan segalanya. Sehingga dari hari ke hari itu yang diobrolkan politik, biar yang merus politik ini yang ada di tampil kanan. Kita tugaskan juga beliau-beliau itu untuk mencerdaskan kehidupan politik dan membantu dakwah dengan politik. Saya pikir dengan cara itu gedung ini gedung yang hidup, gedung yang dinamis, gedung yang ada ruhnya. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir bersama Gubernur Sumatera Utara kemudian melakukan peninjauan seluruh ruangan gedung dakwah. Di lantai gedung dakwah, Gubernur melihat aula gedung dakwah yang indah, termasuk persiapan satu ruang produksi atau studio yang akan menjadi pusat dakwah digital Muhammadiyah, Sumatera Utara. Seiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.